Salud si anak durhaka Zaki Bukalapak dibela anak kandung Jokowi Mari belajar memaafkan oleh Morasi Fudan di seward.com Hai 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 Assalamualaikum bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Pendukung Jokowi kecewa atas serangan Ahmad Zaki CEO Bukalapak atas cuitannya Zaki menyerang Jokowi dengan data anggaran R&D tahun 2010-2013 Yang hanya menempati peringkat 41 di dunia Sementara bermimpi mau mengembangkan industri 4.0 Dia menganggap itu hanya omong gosong Lalu dia berharap presiden baru yang dipahami netizen sebagai Prabowo Dapat meningkatkan anggaran R&D tersebut Netizen mempermasalahkan tiga hal Pertama Zaki menggunakan data valid tahun 2010-2013 Sementara Jokowi mulai dari 2014-2018 Dimana anggaran R&D sudah meningkat hampir 500% Dari yang tahun 2013 tadi atau 5 kali lipat dari sebelumnya Apakah Zaki sengaja atau tidak kita tidak tahu Kedua Jokowi ikut meng-endorse Bukalapak Pada HUT Bukalapak ke-9 Jokowi hadir Jokowi sendiri sangat memuji kinerja CEO dan Bukalapak Sebagai unicorn startup Indonesia Dalam hal e-commerce Dalam hal ini sebenarnya bukan hanya soal anggaran saja Yang meningkat di era Jokowi Melainkan juga good political will pemerintah terhadap startup Ketiga Zaki mengatakan semoga presiden baru Dalam konteks pilpres yang hanya ada dua capres Yang satunya petahana Yang satunya penantang lama yang belum pernah punya pengalaman di birokrasi Otomatis diterjemahkan sebagai prabowo Netizen tidak percaya dukungan Jokowi air susu Dibalas dengan kampanye penantang baru 02 atau air tuba Akibatnya apa? Netizen bergerak rame-rame menganinstall Bukalapak Hashtag uninstall Bukalapak dan hashtag boycott Bukalapak pun trending di Twitter Video uninstall Bukalapak pun tersebar di mana-mana Aplikasi Bukalapak di Playstore HP Berbasis Android pun ikut mendapat imbas dengan review bintang 1 Yang dianggap telah menurunkan rating Bukalapak Dari 4,5 menjadi 4,3 Menanggapi reaksi netizen ini memaksa Ed Ahmad Zaki Meminta maaf kepada para pendukung Jokowi Menurut dia ada kekeliruan pemahaman Dia menganggap Jokowi orang baik dan ayah kandung sendiri Dia tidak ada niat buruk atas cuitannya Buat pendukung Pak Jokowi Mohon maaf jika ada yang kurang sesuai kata-kata saya Jadi misperfaction Saya kenal Pak Jokowi orang baik Bahkan sudah saya anggap seperti ayah sendiri Sama-sama orang solo Kemarin juga hadir di HUT kami Tidak ada niat buruk tentunya dari tweet saya Oleh Ahmad Zaki Ed Ahmad Zaki Februari 14, 2019 Bagaimana reaksi netizen atau katakanlah pendukung Jokowi Justru permintaan maaf itu memunculkan reaksi baru Ed Ahmad Zaki dianggap sebagai anak durhaka Yang menusuk Jokowi dari belakang Karena Jokowi sudah ikut mendukung dirinya Akibatnya hashtag Uninstall Bukalapak dan boykot Bukalapak pun tetap bergelora sampai hari ini Di tengah kegaduan ini Anak kandung Jokowi Ed Cili underscore Pari atau Gibran Yang bergerak di bidang usaha Markobar Hadir justru membelah Ed Ahmad Zaki Dia merasa gerakan uninstall Bukalapak itu terlalu lebay Karena menurutnya usahanya sendiri dan banyak UMKM lainnya sangat terbantu dengan adanya Bukalapak Saya pikir uninstall Bukalapak itu terlalu berlebihan dan norak Pelaku UMKM seperti saya sangat terbantu dengan adanya Bukalapak Brand jazz hujan saya gak akan bisa seperti sekarang kalau gak dibantu Mas Ahmad Zaki Oleh Ed Cili Pari Februari 15 2019 Dia menambahkan bahwa Bukalapak itu adalah unicorn kebanggaan Indonesia Dan juga menafkai banyak anak-anak Indonesia Maka dia mengajak pendukung Jokowi untuk belajar memaafkan Tau gak Ed Bukalapak itu unicorn kebanggaan Indonesia Tau gak kalau Ed Bukalapak itu ngasih makan banyak orang Ayo kalian belajar untuk memaafkan Oleh Ed Cili underscore Pari Maksud Gibran itu jangan karena orang lain kita anggap melakukan kesalahan Kita mengorbankan banyak hal Jangan hanya karena sakit hati kita membenci orang lain Dan atas kebencian itu menjadikan orang-orang yang tak bersalah Ikut menanggung akibat dari kesalahan orang yang kita benci Menurut saya apa yang dikatakan Gibran itu benar Harapan kita memang seperti itu Tetapi yang namanya pendukung Jokowi Kalau menyerang dengan data yang tidak berlaku Maka harus diberi pelajaran Saya setuju dengan apa yang dikatakan Gibran Tetapi saya juga setuju dengan sikap netizen yang mau memberi pelajaran kepada Ahmad Zaki si anak Nurhaka Harapan saya Hashtag Uninstall Bukalapak dan hashtag Boykot Bukalapak tidak berlanjut sampai lama Mari kita belajar memaafkan agar tidak mengakibatkan orang tak bersalah menjadi menderita Mari fokus lagi mencerdaskan bangsa Dengan menghambat pecatan jenderal penyebar hoax berkuasa di negeri ini Salam dari Rakyat Jelata Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Juga jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share